Pemirsa sejumlah petani asal Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, mendatangi Polda Jambi, Rabu Sore 3 Januari 2024. Selain melaporkan Ketua Kooperasi dan Oknum Anggota Polisi, petani kelapa sawit ini juga mengadukan aksi premanisme berkedok menjaga kebun. Petani yang tergabung ke dalam kelompok tani karya makmur Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, mendatangi gedung Polda Jambi. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penyerobotan lahan oleh Ketua Kooperasi Bersatu Arhamaju atau BAM, Syarpani alias PEPEN, dan Oknum Anggota Polisi berinisial M. Petani ini juga melaporkan adanya preman penjaga kebun yang diduga suruhan Ketua Kooperasi BAM. Ketua Kelompok Tani Karya Makmur, Asnawi menyampaikan, SK yang dimiliki pihaknya diterbitkan langsung oleh Kementerian Likman Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK 6190. SK pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Sungai Gelam, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi ini dikeluarkan KLHK pada tanggal 17 November 2020 lalu. Namun sejak SK dari Kementerian Likman Hidup itu terbit, hingga saat ini petani yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Karya Makmur justru gigi jari. Asnawi menuturkan, Kelompok Tani Karya Makmur dan Kooperasi BAM telah menandatangani kesepakatan bersama penghentian konflik, disaksikan oleh tim terpadu Kabupaten Moro Jambi dan tim terpadu Provinsi Jambi. Dari luasan lahan 360 hektare, disepakati bahwa lahan tersebut dibagi dua. Masing-masing 180 hektare untuk Kelompok Tani Karya Makmur dan 180 hektare untuk Kooperasi BAM. Namun kenyataannya, menurut Asnawi, hingga saat ini lahan seluas 360 hektare tersebut diduga justru dikuasai dan dijual oleh Kelompok Kooperasi BAM. Asnawi berujar, selama ini Kelompok Tani Karya Makmur tidak dapat memanen buah sawit mereka. Lantaran diancam dan dihalang-halangi oleh kerompolan pereman bayaran yang membawa senjata tajak. Rangka pengaduan dari Kelompok Tani Karya Makmur mengadukan kepada Kapolda Kooperasi BAM atas alias PPN Sarbani. Maka kami dari Kelompok Tani Karya Makmur untuk mengadukan saudara Sarbani alias PP. Ada yang termasuk di dalam ini alias M, itu kami ikut adukan juga supaya pihak orang Kapolda secepatan untuk bertindak mengangkatkan pakaro ini ke meja hijau nantinya. Makaranya seperti jual lahan, jual lahan tani. Kami lahan kami itu pak, semenjak dari tahun 2020, SK diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sampai 2023 akhir, sampai saat ini kami tidak ada merasokan di Kip Manen. Malahkan kami temukan dengan saudara Sarbani di kantor Koperasi BAM. Malahkan dia mengatakan SK itu, kementerian itu palsu. Hasil pengukuran daripada orang kehutanan, dia tidak mau menandatangani. Sudah ditunggu orang dari kehutanan pusat, sampai dua hari mau ketemu dengan beliau, beliau ngilang-ngilang. Seluas lahan yang dibagi, 360 dibagi dua, itu sudah kesepakatan dari tim du Morojambi, sampai tim du Provinsi dengan pusat. 360 itu sudah sah dibagi dua, 180 kelompok tani karya makmur, 180 operasi BAM. Nah, di situ kami setiap memanen, itu ada premanismenya itu sering menghalang-halangkan kami, sering kami buah-buah, buah kami diambilnya, seolah-olah kami itu dianggapnya maling. Kelompok tani karya makmur berharap, Bolda Jambi dapat mengusut tuntas aksi premanisme dan dugaan penyerobotan lahan sawit di Desa Sungai Gelam, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.